Jogad Maya dihebohkan dengan seorang mahasiswi yang ingin menjual ginjalnya demi membangun jembatan di desa Goyo, Sulawesi Utara. Jogad Maya dihebohkan dengan seorang mahasiswa mendadak ingin menjual ginjalnya demi membangun jembatan di desa Goyo, kecamatan Bolangitang, Barat, Kabupaten Bolmut, Sulawesi Utara. Mahasiswa wanita bernama Alin Panglima ini menjadi ramai disorot usai viral mempromosikan diri untuk menjual ginjalnya. Berawal dari Alin mempromosikan ginjalnya melalui akun Facebook yang diunggah pada 6 Mei 2022. Dalam postingan yang ia bagikan, dirinya menulis kalimat, Saya mau jual ginjal untuk pembangunan jembatan Goyo, Safe Goyo. Hal tak lazim itu ia lakukan lantaran untuk membantu membiayai pembangunan jembatan di desanya. Bahkan dalam postingan lainnya, Alin menjelaskan mengapa dirinya nekat menjual organ ginjalnya. Yang pertama yakni, ketika banjir dan sungai meluap, Akses penghubung antara Olot dan Goyo sangat membahayakan. Kedua, ada biaya yang harus dikeluarkan setiap harinya untuk bisa menyeberangi sungai dengan rakit yakni sebesar 3.000 rupiah untuk sekali lewat. Lebih lanjut, kemungkinan besar ketika banjir dan air meluap, biaya bisa melonjak jadi berlipat ganda yakni 10.000 rupiah untuk sekali lewat. Sedangkan penghasilan masyarakat rata-rata memprihatinkan. Ketiga, mengingat tiang jembatan yang sudah tautono atau tertahan selama kurang lebih 16 tahun lamanya. Bahkan sebelum Bolmut menjadi daerah otonom baru di Sulawesi Utara. Sangat disayangkan jika pemerintah terus mempertontonkan kegagalan di tengah masyarakat dengan dalih nanti-nanti-nanti. Keempat, banyaknya kecelakaan ketika melewati sungai saat sedang hujan maupun tidak menjadikan jembatan memang layak diperjuangkan. Warganet membanjiri unggahannya tersebut dengan puji-pujian. Menurut mereka, pengorbanan alin adalah bentuk kritik terhadap pemerintah desa maupun daerah setempat. Sementara itu, di berbagai pemberitaan, Bupati Bomut Depri Pontoh menyatakan bahwa Pemda sudah berusaha untuk bisa mendapatkan anggaran untuk pembangunan jembatan Goyo. Namun kondisi keuangan negara lagi menghadapi pandemi. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!